Hai itu punya terhubungan yang menurut saya luar biasa dan apa memasukkan madrasah dinia ke kampus hati-hati esok atau ngga ya mulang kayak madrasah dinia atau ngga diawali juga dengan lalaran singulang gaulah enggak celonok yukutu sarungan ya itu kalau saya makan pokok garuh loh ya hehehe Hai assalamualaikum warahmatullah barakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata ila bilah ma'baad hadutal muhtaramin poro masyaih dirpoyo poro duriyah al-mafurlah simbah kiyaji Abdul Karim inggang hadir telum menikuh bapak kiyaji Ibrahim Ahmad Hafid bantuan cak amin cak syakir cak nabil cintan malih ingang rawo cak inam rawo bapak-bapak mustahik an-najma inggang kulomulia agen serta semua teman-teman alumni an-najma baik yang tingkat ibtidaiyah sanawiyah maupun aliyah 2009 yang kami banggakan kami muliakan Alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini kita bisa bersilatur rahim setelah sekian tahun sekian tahun kebunan kilang tahun iku pembuatan kepanggih Alhamdulillah kerinduan sudah membuncang itu is tetenan banget ini kalau Pak Rodi kerinduannya sudah begitu mendalam akhirnya Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa kepada teman-teman sekalian yang telah lama bersama dalam suka dan duka di Buna Pasantren dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Nabi junjungan kita Nabi ngang kita antara syafaatipun min yaw minah hayta ilah yaw mil kiamah Niki kalau pada maturno apa pun bingung Niki wawah pun kuadah Pak Bairul paling dawuh-dawuh ya dan juga Pak Tauhari sudah banyak sekali menampakkan ini cuman saya sangat sepakat dengan Pak Bairul kalau wawah ini memang Nikulah yang selalu diwanti-wanti masyaih dan selalu kita terus gaung-gaungkan dimanapun berada Santri Lirboyo Menawi Samponwangsul Kedah Ngedep Dampar ya cuman Menawi Kulobok Saket Nabo memberikan tafsiran Ngedep Dampar tentunya tidak harus dalam satu pengertian kimawon tapi Ngedep Dampar ini bisa kita perluas sesuai dengan makom kita masing-masing kalau merucuk Dawipun Mbah Yahya Aziz yang sering kita dengar barangkali bahwa Santri Nikul Dawipun Mbah Yahya Sepuh katus Pakku katus Pakku maka macamnya Pakku juga macam-macam Pak Kusuk gede-gede ini ini kelasnya Pak Bairul Mbah Bram Pak Kusuk gede-gede ini mantep kalau jadi kepingin Pak Bairul anteng mulang ini kalau buat kuat buat kuat hati Wiraw, Wirimawon, Dakkaruan tapi juga ada Pakku yang cili-cili Pakureng Pakku Cili-cili dan itu juga penting untuk menyusun rumah yang kuat tentu dibutuhkan berbagai macam jenis Pakku kalau tinggal di kocok-kocoknya itu wisrenor-renor ya enak yang ngodal Pakku usuk enak yang ngodal Pakku reng enak yang ngodal Pakku cili-cili ada yang paku payung barang ada yang paku beton barang luar biasa tapi ala kulihal yang penting jadilah Pakku yang bisa merangkai berbagai macam elemen usul itu menjadi satu kesatuan sehingga membutuhkan satu kesatuan yang kuat ini yang sering didahwakan Mbah Yajiz santri kalau Pakku maka dalam kondisi apapun Mbah Yajiz juga sering mengatakan kum aithu haithu akumkallah sampai di tempat kursi Allah dihobos lagi ya disitulah garapan jenengan ya ada yang mungkin ditakdir itu rambut santri istiqomah Alhamdulillah ini kan jenis istiqomah akan tenang tenang sana itu yang bahaya sepuh ada yang model ya kalau kayak youtuber kalau ini andainya kau dipotong-potong 10 subscribe 10 channel seandainya satu channel itu sangat subscribe bisa 10 jadi bantuan kurang bantuan itu kurang semestinya makanya apapun yang sekarang anda lakukan anda jalani ini mohon istiqomahkan asal itu dalam kebaikan asal itu dalam kebaikan dan saya yakin sekian banyak konco-konco alumina jaman ini kiprahnya ya saya yakin sudah sesuai dengan realnya Lirboyo pokoknya saya gelam kumpul-kumpul kalau konceng itu ini insya Allah saya jalur Lirboyo tapi sebegitu kau misah kalau konceng-konceng alumni ini perlu di perhatikan dan perlu ditanyakan makanya kudu dirangkul malih mohon konceng-konceng barangkali yang mungkin sudah agak menjauh ini mohon digerit malih ben tetap sambung dengan kita semuanya seandainya pun ada hal yang kurang pas menggalir Boyo itu segera bisa ditandani ini 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 makanya kuduan ini termasuk yang buatan sakit kata sebab baru ini ini tetap dalam rangkaan ngedep-dampar kalau di 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 Alhamdulillah seorang yang madrasa seorang yang akan datang berikutnya saya akan datang ini itu seorang yang yang menurut saya, cuma audiennya sudah beda, audiennya sudah ada anak-anak yang beda, di kampus Alhamdulillah, kampusnya pun bahaya Ibrahim ini, di Win 1 Telung Agung ini, ya kronol Alhamdulillah rektor ini saya yang alami Lirboyo, Pak Maftukhin ini, yang asalnya Pekalongan ini, yang terbakti itu punya terhubusan yang menurut saya luar biasa, karena itu apa, memasukkan Madrasah Dinia ke kampus, yang penting becah kampus, senang disik, tidak esok, jam itu sampai setengah ke sana, ini aku yang mulang, kalau itu Madrasah Dinia, diawali juga dengan lalaran, lalaran bareng-bareng nanti aku, jadi gurunya yang mulang, Alhamdulillah kalau dari koordinatornya, kalau pendek di dikongkong-kongkong Lirboyo, Alhamdulillah Lirboyo, Himasa Telung Agung, yang mulang gak ulang, gak ulang, gak celana, ya kutu sarungan, ya, itu kalau saya makan pokok, gak rukh loh, ya, gak mesti mbak, wakak jadu, ya rarang keman-perang kok, ya, jadi dihadapi ya, mahasiswa dan mahasiswi, ini, jadi diulang, ya katakan sekelah, ya, ada yang kelas Juru Mia, kelas Amriti sesuai dengan tes masuk awalnya, itu kemampuannya, jadi ada yang, ada yang, apa dasar-dasarnya, orang itu, yang, apa, sulang mutau, vik, ada yang mabadi, orang itu, jadi berusaha dimasukkan ke dalam lingkuan kampus dan bocah-bocah kampus itu ada tambahan pemahaman terkait dengan keilmuan pesantren itu akan bilang lumayanlah nambah kemampuan mereka sebab cuculan tanpa ada tambahan ilmu pesantren orang yang sengisau moco kitab sebab nonton mulang sengcah reguler dari seluruh kelas niku seng iso moco paling ya 1-2 yang memang basicnya dulu pernah dia mata setinya dia pernah mondok leh senggak tau yuk belas gak iso nah minimal dengan program yang semacam tadi ya gelem ya gelem tuku kitab ya gelem maknani yusai so yusone terus krungu ilmu ilmu pesantren krungu cerita-cerita tentang liriboyo ya krungu nasiannya tentang bahaya-bahaya sepuh itu sudah lumayan menambah kaitan dengan pembentukan karakternya mereka itu ya cerong minimal cerong biin tanpa ada itu soal pakaiannya barang itu ya enggak enggak sesuai lah dengan syarikat kita sekarang sudah enggak ada minimal sudah membentuk karakter dalam berbursana maupun berinteraksi dengan temannya ini berangkali tidak maksimal tidak ideal tapi ya itulah ya yang sementara ini bisa dilakukan malayudra kukuluh layudra kukuluh yusai so yusone oke dan enjendengan yang memang kaligus Allah di garis ini ya khusus ya ngurusi pesantren dok istiqomah ini mau silakan tenangan kutu tenangan katus Pak Bahir kalau waw ya katusulani ku mirah diurah enggak jelas enggak jelas tapi Alhamdulillah kalau enggak jelas ya sih lumayan lah sih iso mulang utawiki tiap hari ya sih iso mulang utawiki tiap hari oke umpah mau kutus kusatok ini kalau derek ini jamaah oke umroh dan lain sebagainya ini konggi sih tetap iso mulang ngedep-dampar sebab apa emang-emang ngedep-dampar jamaah-jamaah umroh yang derek-dampingi kira-kira benar-benar menggunakan ilmu pesantren ngedep-dampar ngedep-dampar nah itu kita masukin juga ya jamaah-jamaah umroh bayar 10 juta kemudian derek-dampingi ala ilmu umroh pesantren ngedep-dampar 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 makanya itu juga berusaha dimasuki di kampus juga kalau bisa dimasuki di yang lain pun juga monggo yang berkesempatan dimasuki karena itulah yang menjadi menopo jenengnya medan dakwah kita ini keluar kamu bilang kalau saya amin di pari jam di pari jam entah khusus pandakwah tengah mahat aliriboyan jadi kenyampek pengalaman dakwah masyarakat bahwa tantangan dakwah kita ini semakin berat tapi sebenarnya medan dakwah kita juga variatif kuara sangat yang bisa dimasuki monggo yang istiqomah di madrasa di pondok monggo mungkin yang bisa masuk kampus kampus monggo mungkin yang kalau diantara pak bairul sanate apa jenis ceramah balik nanti pak bairul harus nyonton suwi mau balik walaupun di sana tiba yai harus ngalimpi monggo monggo pun guna nesak iso iso ini kaget apa kairul nas angfa ahum linnas semoga kulang ngerti jadi asal kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain yang tentunya didasarkan atas ilmu ilmu sang lirboyo kulang kita itu juga sebagai bentuk syiar kita sumbang sih kita syukur kita sebagai santri lirboyo sing tetap isong go nama baik lirboyo dimanapun kita berada bertempat dan berprofesi apapun insyaallah kandingatan kalau yakin kita berdoa mawan moga tetap diakoni santri mbah yais amin linnas monggo dakwah kita diluaskan seluas-luasnya yang penting kita tetap menggemi ajaran lirboyo menggemi dawa-dawa masyai dan dengan itulah kita sangat berharap diakoni sebagai santri lirboyo kalau kita mengatakan sebagai tambahan sing barangkali ada manfaatnya bisa kita gunakan menaim boton boton usah kita melakukan mawan jadi saya kira itu mohon maaf atas segala kekurangan pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh